Hai 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 Welcome back to my channel Siap-siap buat kalian semua Melanjutkan nonton konsernya Varel di Nyawi Di alun-alun Nyawi Ini seru banget Karena penontonnya ternyata Uuuuh banjir penonton Dan rame banget Kayaknya berhasil sih konsernya Gue udah nonton yang pertama Itu seru banget Dan ini adalah lagu yang kedua harusnya urutan ya Ini urutan kan udah disiapin kan Oke Ini perform yang kedua Biasanya dia tuh Kalau nyanyi kayak di konser-konser itu Rata-rata kalau gue perhatikan ya Gue tuh ngitungin Itu lima lagu biasanya Dan apakah sekarang juga akan tetap lima lagu Gue gak tau Tapi yang pasti ini adalah lagu Urutan kedua Setelah tadi openingnya itu Dia nyanyi Gue udah nonton tuh Eee Full senyum Nah ini gue bertanya-tanya Lagu kedua apa nih Apakah lagu-lagu yang umum Seperti biasa yang dia suka bawakan Tiara dan lain sebagainya Lagu lama apa Apa lagu lain nih Jadi let's check here out Kita nonton langsung Melodinya kayaknya Eee Apa ya Eee Agak asing ya Maksudnya agak Bukan seperti lagu-lagu yang sering dibawakan Di Konsernya dia nih Seperti lagu-lagu lain nih Lagu lain nih Gak umum Biasanya kan dia umum ya Satru Atau Tiara Gitu-gitu Aduh rendah banget tuh suaranya Gue lagi mikir Ini judul lagunya apa Tapi dia tadi ngambil rendah banget Kayaknya gue pernah denger kok Ini gue pernah denger deh Cuma gue lupa nih judulnya apa nih Eh apa sih judulnya Kok lupa gue Dada-dada tuh sama gue Dada-dada tuh sama gue Dada-dada tuh Biar rasa kuat Bermalu Dada-dada tuh Seperti apa Dada-dada Apa ya Rege-rege gitu Gue pernah denger kok nih lagunya Cuma gue lupa judulnya Nanti nunggu refnya Biasanya kalimatnya ada di ref Kalau judul lagu tuh Punya kan tegar Meski kemarau Belajar Punya kan tegar Dada-dada Hege-rege Ya gue pernah nih Kayaknya pernah nonton juga Pernah denger Cuma lupa Kena ngembur udah keluar Jangan dilawan Dilemesin Dilemesin Nyetrika juga bisa ambil gini-gini Masak juga bisa ambil gini-gini Mamanya Farel ambil nonton Bisa Bu Siti Halo Bu Siti Sehat ya Dilemesin jangan dilawan Sakit Aduh enak banget Aduh Punya suara kayak gini Kayaknya asik banget ya Nyanyi gitu kan Enak gitu kan Tapi kualitas suara itu gak bisa bohong ya Ada orang yang Semua orang sih bisa nyanyi Gue juga bisa nyanyi Cuman gak enak gitu ya Kalau cuma sekedar bisa bisa Cuman Memang Farel ini punya kelebihan nih Memang suaranya itu yang Wah gak semua orang bisa nyanyi masalahnya Dan dia tahu nada Jadi Aduh merdu banget Asik Otakku sambil mikir nih judulnya apa nih Satu rasa Satu rasa Satu rasa Satu rasa Satu rasa Kayaknya satu rasa dia bener Satu rasa Enggak deh Ada tambahan kalimat lagi Ada Satu rasa Rindu Satu rasa Ah gak tau deh Coba kita nonton lagi Satu rasa Ambo Ambo Aduh Mantep Aduh Eh Satu rasa cinta kali ya Satu rasa Pokoknya depannya satu rasa Karena gue pernah denger ini Dan Pernah kok ngereaksi lagu ini deh Karena familiar Nada-nadanya tuh familiar di gue Jadi yakin banget gue pernah denger ini dan Satu rasa cinta Iya guys ya Ayo dong tolong bantu Kolom komentar Karena gak mungkin lagu ini gue hentikan Gue tuh gue nyari dulu di google gitu Atau Buka youtube gue nyari Lagunya satu-satu Tapi gue yakin itu Apa adanya Itu bener-bener rendah banget Itu rendah Jadi kan pernah ada yang bilang kan Bahwa si Varelli Baik nada Isdali ya Kalau gak salah yang ngomong ya Dia nada rendahnya gokil gitu kan Terus nada tingginya juga Wah Cowok memang Pada umumnya memang jago di nada rendah Biasanya Untuk nada tinggi tuh biasanya di perempuan Di wanita Tapi nih Varelli bisa menguasai keduanya Untuk anak sekecil ini Teknik penguasaan nada rendahnya itu Wah luar biasa Dan juga teknik untuk nada tingginya juga luar biasa Tinggal nanti nih Ini kan suaranya nih Pelan-pelan mulai berubah nih Kalau kalian perhatikan tuh ada Suaranya tuh semakin Semakin bulat Semakin membulat Coba kalian perhatikan lagu-lagu di awal Apalagi ini masih kecil kan Kelihatan banget tuh perubahan-perubahannya Sedikit-sedikit-sedikit nih Tanpa kita sadari Jadi si Varelli mengalami perubahan warna suara Timber suara Nah tinggal nanti Pas sudah dewasa Bagaimana pencapaian nada tinggi Tapi memang harus dilatih Semakin kita sering Hajar nada-nada tinggi terus Itu makin lepas Pita suaranya itu makin Makin longgar Jadi range-nya jadi semakin Lebar Memang harus dipaksa Untuk ngambil nada tinggi Supaya bisa lepas nih Kalau kita mainnya di Nadanya bawah Terus Itu gak lepas Ibarat kalau kendaraan tuh Sekali-sekali mobil motor tuh digas Biar los gitu Mantep banget ya Naik Sorena itu namanya crescendo Dari bawah dia naik Melanda Nah ke atas Itu crescendo Teknik-nya ini crescendo Lalaupun tadi tidak terlalu cepat Ada permainan crescendo tuh yang cepat Time framenya tuh Pendek Jadi dari rendah langsung Langsung melonjak Naik ke atas Aduh 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 Kepukul itu Langsung Kerasuhan Enak banget ya kendangnya ya Sumpah Positif Pak T Pak T Mau bangga banget ya Seneng banget ya Tidak Karena banyak beberapa orang yang Viral Terus Ya sudah Hilang Viral Hilang Ini mudah-mudahan masih Terus ya Kalau ngeliat Pergerakannya Dimana dia diundang sama Toko-toko besar Pemerintah daerah Ini ya Long lasting ya Apalagi ketika acara seperti ini Ini ngawi Yang ngundang adalah Kepala daerah Berarti nama Varel ini Something buat si Kepala daerah tersebut Atau untuk daerahnya tersebut Karena Secara tidak langsung kita lihat Masyarakat yang datangnya juga Ger Gede gitu kan Jadi Bisa bertahan nih Varel Karena dia jual kualitas Masalahnya Dan dia Dia juga konsisten Konsisten bersama Aneka ini Dengan Mas David Mungkin gitu kan Secara manajernya Yang terus aktif Membuat Covering Atau membawakan Lagu-lagu bersama Aneka Sawari Record Di Youtube Ini adalah salah satu Faktor Konsistenitas Dan komitmen Yang memang harus Dijaga untuk Seorang artis Gitu kan Dan juga Sebagai manajernya juga Keren ya Maksudnya Dia bisa Menjadi fasilitator Dengan para Pemilik acara Baik di stasiun televisi Gitu kan Keluar masuk nih Di TV Ini udah bagus Ini udah bagus sebenarnya Varel Tinggal Dia bisa menjaga Kualitas suara Penampilan Attitude Nah Attitude Varel Etika Attitude Attitude Itu Aduh Orang dengan Attitude Walaupun dia Tidak punya knowledge Dia tidak punya skill Knowledge nya kurang Secara pengetahuan Skill kemampuan Dia bekerja Dan lain sebagainya Yang lain-lain Itu kurang Tapi dengan Attitude yang baik Orang bisa suka Orang punya knowledge Tapi attitude nya jelek Orang gak suka Orang punya skill nya bagus Tapi attitude nya jelek Orang gak suka Tapi orang cuma punya Attitude yang baik Orang bisa banyak yang menyukai Dan bisa menjadi Besar kamu karena Etika Karena etika itu Wah Etitude itu Gokil Menurutnya Varel bisa menjaga Itu sih Pak Demomo doain tiap hari Menurutnya Varel bisa menjaga Attitude Karena attitude itu Ya itulah Salah satu bukti itu Penonton segitu banyak Banyak yang suka sama Varel Panas-panasan tuh kayaknya nih ya Ini tadi berarti nih ya Hari ini ya Tanggal 15 ini kan Ini kan tanggal 15 bener sih Tanggalan gue Iya bener tanggal 15 Berarti tadi pagi ini Atau siang Itulah kurang lebih Masih ref Kepanasan kayak gini gak apa-apa Itu bukti concernnya Varel Varel itu selalu peduli Dengan orang-orang di sekelilingnya Berapa kali dia tunjukkan itu Secara tidak sengaja Tidak langsung Kita bisa melihat Bahwa Varel itu peduli Dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Buat penontonnya Kalian panasan gak apa-apa kah Terus pernah kayak Mas David yang waktu mau check in Ada gak yang smoking room Karena tau mas Davidnya merokok gitu kan Di hotel dia cari kamar yang tidak Yang boleh merokok gitu kan Jadi dia selalu memikirkan Orang-orang yang di sekitarnya Seperti dia memikirkan Orang tuanya dibelikan kendaraan Rumah Kakak-kakaknya bahkan Satu-satu dibelikan Dan Hebatnya adalah Si Varel ini Istilahnya Dia tidak Tidak Berlebihan Dia bisa saja mungkin Membeli unit-unit baru ya Mobilnya yang baru-baru Yang grace Keluaran terbaru Dan lain sebagainya Enggak Dia Membelikan ya Sesuai Apa istilahnya Yang Bukan sesuai kebutuhan ya Iya ya sesuai kebutuhan Maksudnya gak terlalu Yang penting kan bisa Bisa dipakai Gitu kan Masih bagus Masih layak Setau gue Dia tuh Second ya Untuk kendaraannya ya Tapi itu yang Yang gue malah respect Kenapa harus mengikuti Apa ya Gaya hidup yang Gak perlu-perlu juga Gitu kan Ngapain juga Beli mobil-mobil yang Wah Kaum banget Gitu kan Sementara Kebutuhannya kan Cuma untuk dinaikin Gitu kan Jadi ya Kendara-kendaraan yang dibeli Farah udah cukup Menurut gue sih Nyaman untuk Bisa berkendaraan Mas Vanu juga Dibelikan ya Axe real Bukannya boros tuh mas Axe real tuh boros banget Bensinnya tuh Terus mbak Delvia nya juga Diberikan kendaraan Tapi dia tidak Membelikan Apa ya Yang baru Yang mahal Jadi tidak Apa ya Kasarnya Tidak yang Memberikan Materi yang Secara Berlebihan banget Gitu Enggak Ya Sewajar-wajarnya aja lah Yang penting bisa dipakai Digunakan Ini yang gue suka Jadi gak Gak royal Maksudnya gak royal Untuk yang Yang gak terlalu penting banget sih Lu mau beli mobil Ferrari juga Susah jalannya Lu mau beli Mobil yang mahal juga Aduh Uangnya habis Buat perawatan Gitu kan Yang kayak gitu-gitu Merawatnya juga gampang Well I think that's it guys Ini jadi kemana-mana Ngobrolnya Thank you for watching me Terima kasih sudah menonton Dan mau support Konten gue Terima kasih banyak Kalian the best Dan sampai ketemu Di video gue yang lainnya Sehat-sehat It's a wrap Bogos Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!